Halo, saya Oktab dari Bisa AI. Salah satu teknologi atau layanan yang ditawarkan oleh Bisa AI adalah IoT Lab Service. Dengan IoT Lab Service, para peserta workshop dan training IoT dapat dengan mudah membuat aplikasi IoT tanpa harus berinteraksi dengan hardware IoT. Jadi, hardware IoT dipasang pada kantor Bisa AI, kemudian para peserta secara remote akan bisa mengupload source code-nya untuk kemudian dilihat hasil IoT-nya. Misalkan, para peserta berada di lokasi Bandung, sementara kantor Bisa AI Jakarta dipasang device IoT. Kemudian, lokasi peserta di Bandung bisa dengan mudah mengupload file IoT tersebut. Sebagai contoh, misalkan para peserta workshop ingin menyalakan lampu IoT yang terpasang di kantor Bisa AI di Bandung. Kemudian, mereka akan memprogram aplikasi atau program untuk menyalakan atau mematikan lampu. Kemudian, di-uploadlah program ini ke dalam Bisa AI IoT Lab Service. Setelah di-upload, maka secara otomatis peserta dapat melihat hasilnya dan mengendalikan lampu tersebut. Kemudian, contoh lainnya adalah, misalkan peserta ingin menyalakan atau mematikan kipas angin. Kemudian, para peserta membuat aplikasinya atau programnya, kemudian di-upload ke dalam Bisa AI IoT Lab Service. Setelah itu, para peserta dapat melihat secara langsung kipas menyala. Contoh lainnya adalah pintu atau door lock. Misalkan para peserta membuat aplikasi atau programnya, setelah itu di-upload ke dalam Bisa AI IoT Service, hasilnya mereka dapat mengunci atau membuka pintu door lock di Bisa AI IoT Service. Itulah contoh dari penggunaan IoT Lab Service. Anda dapat menggunakan IoT Lab Service yang disediakan oleh Bisa AI. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Bisa AI. Bisa AI, AI for Everyone. Terima kasih telah menonton!